Betul Pak, jadi itu yang saya sampaikan tadi, kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu dan itu yang kita laporkan juga. Karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga Pak. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak? Siap? Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Intinya, jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan, punya data nasional, tidak ada, satu pun backup berarti kan? Sudah, silahkan lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatilah la hawla wa la quata illa billah. Lanjut Bung Kameramen. Nah, Alhamdulillah Bung Alvian kita berjumpa kembali. Semoga Bung Alvian senantiasa sehat ya Bung Alvian. Amin Allah. Nah kita kan mendapatkan khabar tentang ini nih Bung Alvian, PDSN. Ya, Bung Alvian kita mendapatkan khabar bahwa kominfo itu memberikan, menyampaikan bahwa hacker PDNS belum ancam bocorkan data warga. Nah, ini kan kita kan sama tahu Bung Alvian bagaimana katanya anggarannya itu 700 miliar. Kemudian katanya hackernya ngancem minta 150 miliar. Nah, jadi Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut belum ada ancaman penyebaran data oleh Pertas Pusat Data Nasional Sementara, PDSN. Tapi belum dibocorkan, tapi udah dijual ini gimana nih? Jadi, Bung Alvian untuk respon awalnya, apa Bung Alvian merespon kalimat-kalimat yang muncul setelah katanya data kita bocor, kemudian ya begitulah Bung Alvian, seperti tidak ada tanggung jawab. Ya, saya sempat mengikuti sidang yang terbuka ya dan terpublikasi luas di DPR RI lewat online, live streaming. Bahwasannya memang pertama kesimpulan saya, Menko Info ini betul-betul tidak layak dan akhirnya orang sampai bilang dengan ucapan dan ungkapan dan umpatan-umpatan yang tidak patut Bung Kameramen. Terdengar betul itu anggota DPR menahan diri untuk tidak menggunakan diksi yang lebih keras, tapi kata kuncinya tetap adalah keterbelakangan dari cara berpikir dan ketidakmampuan untuk karena kebanyakan mengongnya, kebanyakan cengoknya, kebanyakan memang tidak mengerti ya. Mungkin ini sebagai satu catatan, ketika orang berada pada satu posisi di mana dia tidak mempunyai kemampuan secara akademis, secara praktis, secara empiris, nah ini mungkin juga pesan Rasulullah, apabila sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Yang kita inginkan adalah Menteri Menko Info ini segera dipecat dan segera diberikan semacam kartekar atau PLT yang memang mempunyai kemampuan yang memadai. Ya tidak perlu lah bikin Menteri baru cukup penanggung jawab, karena kelihatannya dari penampakan dia, saya di DPR itu kan di TV itu kan, kelihatannya kelimpungan, kebingungan. Kayak orang kampung masuk kota, nggak tahu naik mobil bis kota, atau naik tram, atau naik apa, kebingungan. Jadi intinya, udah Bapak, kalau boleh saya tetap hormat bahwa Bapak Menko Info, Anda tidak ada, tidak ada nilai ghezah, tidak ada nilai kewibawaan, dan tidak ada nilai positifnya, segera saja dipecat atau digantikan dengan pejabat sementara. Ya Bu Alfian, kan kita sama tahu Menko Info ini kan diangkat bukan karena keahlian dia memang, karena dia ketua projo aja. Nah Bu Alfian, tapi yang unik adalah anak buahnya si Budi Ari ini menyampaikan, ini disampaikan oleh undercover.id, projo tuding, pihak yang sudutkan Budi Ari dari kubu yang kalah pilpres. Jadi gini Bu Alfian, masyarakat itu bereaksi, karena di banyak negara, ketika mereka mempunyai amanah untuk menjaga data-data, ketika data itu bocor, mereka otomatis mundur sendiri Bu Alfian. Nah sedangkan Budi Ari ini, diminta untuk sadar diri, mundur, kita dicapnya orang-orang yang sakit hati karena pilpres. Itu yang pertama Bu Alfian. Nah kemudian yang kedua, ini dari BSSN Bu Alfian, kalau Bu Alfian tahu, kepala BSSN, serangan ransomware, sudah terprediksi sejak 2023. Nah jadi singkatnya adalah, serangan ransomware, pusat data nasional sementara, menjadi sorotan. Badan siber dan sandi negara, itu BSSN, ternyata sudah memprediksi, akan adanya serangan sejak tahun lalu. Gimana sih Bu Alfian? Udah ada prediksi. Ya ada dua hal. Yang pertama, kepada orang yang mendukung, dengan atas nama, anak buahnya Budi Ari ya, apa Anda nggak nonton TV gitu ya? Itu yang nyerang-nyerang itu, tidak kurang dari orang-orang yang juga adalah, pendukung 02. Coba ikuti lah, Anda jangan-jangan nggak nonton TV, Anda asal ngomong aja ya. Sebenarnya Anda jangan, nggak sanggup ya, buruk muka cermin di belah. Anda tidak sanggup, seperti anak kecil, jalan terantuk bangku, bangkunya dipukul gitu kan. Yang jelas, kemampuan untuk, memberikan argumentasi yang, yang bisa diterima secara akademis, atau secara polise, udah semakin jauh, udah menterinya kayak gitu, anak buahnya, ya lebih gitu lagi. Nah, untuk yang BSSN, sebenarnya BSSN, kalau boleh saya ingin menyampaikan, pada pemirsa, dan juga Bung Kameramen, mereka tuh dilema. Ini pemimpin gue kok, nggak ngerti banget gitu. Sebenarnya gitu, kalau kata bahasa orang bergaul, jadi anak buahnya itu, ilmunya mungkin udah, udah level 713 ya, ini yang dipimpin ini, mungkin baru 0,1 gitu. Jadi bener-bener, kejauhan gitu, Bung level ini. Akhirnya, kebingungan mau diapain, orangnya kagak ngerti gitu kan. sebenarnya kan di negeri kita, birokrasi itu, yang namanya atasan, bener terus. Selalu bener, nggak boleh dikoreksi. Karena kalau, anak buah mencoba-coba koreksi atasan, ya siap-siap saja untuk di peti es, untuk dimutasi, dan untuk tidak mendapatkan job. Itu terlalu banyak lah. Hampir di semua instansi, di negeri kita itu, kalau orang-orang yang punya keberanian untuk berbeda, jangan kan berbeda dalam konfrontatif, berbeda kecil aja juga. Bisa di, ya dicenderai secara, secara fatal, begitu Bung Kameramen. Ya, Bu Alfian, yang kita memalukan adalah, Bu Alfian tahu ya, itu sama sekali, nggak ada yang di backup. Saya tahu Bu Alfian itu, sekedar flash disk aja, kadang-kadang Bu Alfian copy di beberapa flash disk. Itu kan, salah satu backup-an pribadi kan. Ini ngurus negara, Bu Alfian. Dia diberi, anggaran ini 700 miliar, kagak di backup, otaknya nggak jalan gitu, Bu Alfian. Jadi untuk akhir sesi kali ini, jadi kalau masyarakat melihat, Bu Alfian, BSSN ini malah justru, kebanyakan orang tua, Bu Alfian. Udah tua rentah lah, apalagi yang ngadep di DPR itu. Jadi, ya bisa diduga, mereka nggak sigap, nggak ahli, atau ya, yang Bu Alfian sampaikan tadi, mungkin anak buahnya dia, anak buahnya BSSN, maksudnya di anggota BSSN itu, anak muda udah ngasih tahu gini-gini, oh udah lah, ntar aja, bisa jadi gitu, Bu Alfian. Nah, tapi masuk dalam akhir sesi kali ini, banyak akhirnya yang bertanya, Bu Alfian. Jadi sebenarnya, hacker ini bobol, atau dipersilahkan membobol. Untuk closingnya, silakan, Bu Alfian. Ya, kita sudah sampai pada batas yang sebetulnya, hopeless ya, dengan negara kita ini. Dari saya, mungkin buat seluruh masyarakat, mari kita tetap bersangka baik pada Allah SWT, dan kita melihat persoalan-persoalan ini dengan jiwa sebagai manusia merdeka, manusia yang punya Tuhan, punya Allah pastinya, apa yang tadi dimintakan sebagai kata pengunci, atau kata-kata akhirnya, ya kita tidak boleh lumpuh, tidak boleh kalah dengan situasi yang sebetulnya bisa jadi dicipta, cipta kondisi. Dan itu merupakan sebuah keadaan yang menurut hemat saya, ya apalagi sudah ada bayang-bayang ya, sebagaimana agenda utama Partai Negoro ya, bagaimana akan terjadi satu ikhtiar-ikhtiar yang berujung pada penangkapan Jokowi. Itu bukan pendapat saya loh, itu pendapat agenda utamanya Partai Negoro, dan seterusnya. Maka buat pemirsa, kita sama mencoba bermohon terus kepada Allah SWT, agar menteri-menteri di periode kabinetnya akan datang, ala orang-orang yang mempunyai keahliannya di bidang masing-masing, dan memiliki integritas sebagai putra bangsa Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.